Hai semuanya, selamat datang di channel Vivitan Kunjungi juga instagramku di Drawing Mbak Vivitan Dan The Pasta Color di follow ya Tema video kali ini adalah Sesuai request yaitu tabel gradasi warna Untuk J.Cole yang 72 warna Nah kita mulai dulu dari gradasi warna merah Dimulai dari crimson, red, vermilion, orange, yellow orange, chrome yellow, yellow, dan lemon yellow Terima kasih telah menonton Oke next ini ada warna lilac, violet, ultramarine, light Lilac ini dia tuh mirip dengan purple Tapi dia lebih gelap ya Terus disini untuk violet itu saya bisa gradasi dengan lilac Selain itu juga bisa digradasikan di bawah dengan ultramarine light Atau bisa juga dengan lavender Oke next ini yang purple ya Untuk purple Kita untuk medium color dia ada light purple Kemudian untuk yang warna the third color itu saya gunakan lavender Oke for the blue color we have two types Ada dua tipe untuk biru Yaitu yang pertama ini kita bisa gunakan yang prussian blue, cobalt blue, light blue, sky blue, and pale blue Ini tipe pertama Untuk tipe kedua kamu bisa menggunakan sapphire blue, ultramarine, and ultramarine light Jadi misalnya nih ada Di gambar tuh ada air Terus ada langit Kamu pengennya langitnya biru, airnya biru So you can use two kinds of deep blue color Kamu bisa pakai dua tipe ini Jadi misalnya airnya bisa prussian blue Nanti langitnya bisa sapphire blue Gradasinya gitu ya Oke next ini untuk gradasi pink Ada red, purple, rose made Kemudian ada pink, old rose, and white Jadi sebenarnya saya sengaja tambahkan white Karena dia ada satu box yang tersisa Tapi untuk informasi ya Every color itu kalian bisa gradasi dengan white Sehingga kalian memperoleh pale color Atau warna pucat atau warna termuda Jadi semua warna ya Bisa kalian mix atau gradasi dengan warna putih Nah ini putihnya Oke kita lanjut ke warna biru yang tadi Ini ada sapphire blue Kemudian ultramarine and ultramarine light Kalau diperhatikan Birunya ini cenderung mirip warna violet ya Jadi birunya lebih cerah gitu Nah setelah itu kita lanjut ke gradasi hijau Ini ada hijaunya tuh kayak hijau lumut gitu ya Jadi kita mulai dari moss green Kemudian olive green Olive and light olive Ini hijau yang cocok untuk rumput Atau cocok untuk rumput yang agak sedikit kekuningan Pas musim gugur gitu ya Cocok banget Jadi hijaunya cenderung kayak ada campuran coklat kuning gitu Lanjut ke hijau selanjutnya Disini ada namanya hijau tua Yaitu dark green Dark green ini sebenarnya bisa di gradasi dengan hijau yang lain juga ya Nggak harus gini juga sih Terus ada viridian Kemudian ada kobo green Nah terus selain itu Satunya lagi di bawah ini Ini hijau yang agak kekuningan Yaitu mulai dari deep green Terus ada green Emerald green Grass green Yellow green Nah ini enaknya ya Kalau Joyco dia banyak sekali pilihan warna hijau Jadi misalnya kalian mau variasi ini warna tanamannya tapi masih mau warnanya tuh elemen hijau So banyak choice guys Kamu bisa pilih yang mana untuk tanamannya mana gitu Jadi kelihatannya beda tapi masih hijau gitu Lanjut ya Ini hijau yang rada campurannya agak kebiru-biruan Kita mulai dari dark blue green Kemudian ada blue green Kemudian ada jade green Dan pale green Nah ini hijaunya Ya kalau dilihat agak mirip-mirip kosca ya Cuma dia campurannya tuh lebih hijau nya lebih gimana ya Ya hijau biru gitu Terus di bawah tenang aja Ini ada turquoise green ya Atau toskanya Nanti kita lihat yang di paling bawah Jadi totally kalian punya Lima pilihan loh Untuk warna hijau Oke ini warna blue side green ini juga agak-agak kebiru-biruan ya Terus ada turquoise green Kemudian ada pale green Nah selain untuk tanaman Saya merasa warna ini tuh cocok banget Untuk warna laut Nah laut itu kan kadang gak biru aja ya Ada juga yang agak kehijau-hijauan gitu Kayak biru-hijau gitu Ini cakep banget ini untuk laut Oke kita lanjut ke gradasi coklat Nah untuk coklat disini saya bagi dua aja Jadi ini ada burnt amber Terus ada fendike brown Grace brown Terus ada olive brown Yellow ochre and then that plus yellow Nah untuk brown color Saya tuh bagi jadi dua tipe Yang satu itu dia brown yang agak kekuning-kuningan Yang satu lagi brown yang agak kemerah-merahan Nah teman-teman Jadi kalian bisa gunakan warna coklat ini untuk warna tanah atau warna kayu Atau yang lainnya ya Oke yang untuk coklat kemerah-merahan itu dimulai dari dark carmine Kemudian brown Rau siena Pale brown Baru pale orange By the way kalau mau warna kulit juga bisa gunakan warna ini ya Jadi mulai dari misalnya kalau gak mau terlalu tua Kalian bisa mulai warna kulit dari rau siena Kemudian pale brown Baru pale orange Nah ini selanjutnya adalah warna hitam Saya gradasinya ke warna abu-abu ya Jadi ada black Terus ada dark grey Kemudian grey Light grey Dan white atau putih Nah ini biasanya saya gunakan untuk warna seperti warna batu Atau warna tiang Atau warna lain yang memang warnanya kalau mau warna gradasi abu-abu gitu Oke jadi begini ya hasilnya Ini baru halaman pertama Kita lanjut ke halaman kedua Nah teman-teman ini kita lanjut ya Jadi kalau untuk yang joico itu dia memiliki warna yang namanya salmon Warna salmon itu rada-rada mirip dengan warna pale orange ya Atau warna-warna kulit Nah jadi disini ada juga namanya salmon pink Salmon and pale orange Jadi ini bisa digradisikan seperti ini Nah salmon pink itu warnanya cantik ya Soft banget gitu Kalau misalnya kalian mau jadikan warna kulit Kalian bisa gunakan warna salmon dan salmon pink Cantik juga Lanjut Nah ini untuk warna turquoise green Terus ada jade green Terus ada pale green Nah ini kalau misalnya mau tiga warna aja Bisa ya digradasi seperti ini Oh iya Untuk yang joico itu ada namanya oxide green Ini juga warna hijau Kalau dibilang ke olive juga beda ya Kayak ada sedikit gimana gitu Jadi saya gradasinya ini oxide green Kemudian green grey dan light grey Jadi ini ada hijau yang tadi belum ditambahkan ya Jadi banyak dong pilihan hijaunya Nah ini ada light grey Karena tadi ada green grey nya Tuh cantik juga kan Lalu ini ada juga warna coklat yang namanya Raw amber Raw amber kalian bisa gradasi dengan dark grey Ini coklat tua banget Saking tuanya saya lihatnya agak abu-abu gitu Jadi saya gradasi aja dengan dark grey Kemudian ini ada light olive Light olive ini kan agak kuning Jadi saya gradasikan dengan naples yellow Ternyata cocok loh Oke kita lanjut Ini ada grass green Kemudian saya gradasi dengan yellow green Dan lemon yellow Jadi ini contoh-contoh Kalau misalnya cuma mau pakai 3 tingkat Atau 2 tingkat Ini bisa ya Untuk warna rumput Lalu lanjut ya Hanya ada lilac Kemudian saya gradasi dengan purple Dan yang paling bawah itu ada red purple Ini juga cantik ya warnanya Cenderung lebih gelap gitu Jadinya kombinasinya lebih Warnanya lebih deep gitu Terus ini adalah melesai green Nah melesai green ini Tadi kan saya gradasi dengan turkois ya Ini saya coba-coba dengan light blue And pale blue Jadi yang di tengahnya saya ganti light blue Jadinya juga cakep loh tuh Cantik juga kan Terus ini ada pale blue Oke kita lanjut ya Di bawahnya itu ada pale green Dan kemudian ada green grey Nah ini bedanya Pale green itu kan sebagai warna muda Jadi saya gunakan pertama Di luar Biasa kan tua ke muda ya Kalau ini muda ke tua Nah ini green grey nya Jadi ini ditimpa Terus kemudian di tengah-tengahnya Kita blend-blend lagi gitu Campur-campur lagi Supaya dia terbangun Lanjut Ini ada sky blue Lavender and pink Ini juga gradasinya unik loh Cantik juga Kalau menurut saya ya Ini bisa nih Color untuk baju Bunga Atau tanaman-tanaman Yang kalian mau kesannya Lebih fantasy gitu Atau ke Contohnya Kayak candyland Itu juga boleh Tuh cantik kan Campurannya Kemudian ini ada Dark green Dark green saya campur dengan Dark blue green Jadinya hijaunya tua banget Nah ini kalau misalnya Mau color pohon di malam hari Mau hijaunya tua-tua Ini boleh digunakan ya Kemudian ini ada Light blue Saya gradasikan dengan Turquoise green Ini juga bisa loh ternyata Jadi memang Karena turquoise itu Ada campuran birunya Jadi cocok Kalau digradasi dengan Light blue Kemudian di paling bawah Itu ada Pale green Oke lanjut lagi Ini rada-rada Keping-pingan gitu ya Kita mulai dari Rose madder Salmon pink Salmon Dan Old rose Nah ini Kalau misalnya Sudah bosan dengan Gradasi pink pada umumnya Kalian boleh coba Gradasi yang satu ini Disini saya coba Mencampur warna Orange Dan warna Salmon Kita coba ya Apakah cantik Atau enggak Jadi kalau dibaca Ini ada warna Orange Yellow orange Salmon Dan naples yellow Jadinya juga Cantik sih Kalem ya Kayak milk color gitu Terus Ada Ultramarine light Lavender And old rose Nah ini Ultramarine itu Saya katakan ya Ultramarine itu Kan tadi mirip Warna violet Kayak ada warna ungu Ada birunya juga Jadi saya mau coba-coba Campur dengan Lavender So good ya Cantik sekali Kemudian yang paling mudah Itu saya Color dengan Old rose Wow Saya suka dengan Gradasi ini Lanjut ya Kemudian Salmon Salmon saya Gradasi dengan Pink Kalau yang Tadi di atas itu Salmon and Old rose Ini saya coba Tingkat yang agak sedikit Lebih tua Yaitu dengan Pink Wow Jadinya juga Cantik ya Kemudian ini ada Gradasi neon color Untuk warna neon Biasanya digunakan Untuk warna Seperti cahaya Atau warna-warna Yang gimana ya Warna yang terang Warna lantern Nah itu sih warna Salah satunya Warna-warna yang cocok Untuk neon Colournya Disini Kita lihat Ada neon pink Neon vermilion Terus ada Neon orange Dan neon yellow Kemudian ada ini Selanjutnya ini ada Violet Ultramarine light Pale blue Dan white Jadi sebenarnya Ini mirip-mirip ya Kalau kalian perhatikan Violet and Ultramarine Is completely You can gradasi Jadi sangat bagus ya Karena di dalamnya Mungkin Warnanya itu Hampir-hampir mirip Cuman ya Kadarnya mungkin Ada satu warna Yang lebih banyak Satu warna Yang lebih sedikit Ini saya coba Color Pale blue Terus saya gradasi lagi Paling bawah Tambah putih ya Masih ada Sisa Cantik juga Kemudian ada ini Neon purple Terus neon pink Neon purple And neon pink You can gradasi It ya Ya Meskipun dia Agak sedikit Gimana gitu Oke Last but Ini Agak Gak bisa digradasi ya Itu ada Gold and grey Nah jadi Gold and grey Ini termasuk Warna metallic Dia tuh ada Kandungan glitter Di dalamnya Sayangnya Ini agak Susah rata ya Karena glitter itu Dan selesai Sudah untuk Tabel gradasi Warna Joyco 72 warna Nah Apakah ada warna Yang ketinggalan Di komen ya Di bawah Warna mana Yang favorit Kamu Gragasi mana Yang favorit Di komen juga Di bawah Oke guys Makasih dan nonton Sampai habis Dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax